Intro Shalom, bangkit dan bercahayalah Firman Tuhan hari ini diambil dari bilangan fasal 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke 27 Saya akan bacakan buat kita dari ayatnya yang ke 24, 25 Firman Tuhan berkata begini saudara Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Dan di ayat 26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Saudara saya berikan judul perenungan kita adalah menyampaikan berkat Tuhan Seharusnya saudara ini adalah perkataan Musa kepada imam-imam orang-orang Israel Bahwa setiap akhir dari ibadah mereka maka imam akan menyampaikan berkat Tetapi saudara kita bersyukur karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Kita adalah imamat yang rajani Artinya saudara dan saya juga berhak untuk menyampaikan perkataan berkat ini kepada orang lain Apa saja yang kita sampaikan kepada orang lain saudara Yang pertama di ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Artinya berkat ini bicara tentang pemeliharaan Allah Saudara dan saya berhak untuk memberkati orang berkata bahwa orang akan dipelihara oleh Allah Yang kedua saudara ayat 25 Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Artinya ini berkat yang berbicara tentang perkenanan Allah Saudara dan saya sebagai imamat yang rajani berhak untuk menyampaikan berkat perkenanan Allah kepada orang Misalnya saudara kalau ada orang lagi ngerasa aduh pak saya jauh dari Tuhan Aduh saya gak bisa mengalami kebaikan Tuhan Aduh saya sepertinya banyak dosa dan saya gak bisa ketemu Tuhan Saudara dan saya sebagai imamat yang rajani itu bisa berkata Tuhan berkenan atas hidupmu Tuhan mengasihimu Tuhan mengampuni segala dosamu Kenapa bisa? Karena kita punya kemampuan seperti imam Saya gak sedang bilang tentang jawabuatan atau jabatan imam Tapi saya sedang berkata fungsi imam itu ada di dalam hidup kita orang percaya Dan yang ketiga saudara ini bicara tentang Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi kau damai sejahtera Artinya kita bisa berkata kepada orang lain bahwa ada damai sejahtera yang akan menyertai kehidupan mereka Kalau hari-hari ini di masa pandemi ini semua orang kehilangan damai sejahtera Kita bisa sampaikan damai sejahtera bagi orang lain Selamat menjadi berkat buat orang lain Selamat menyampaikan berkat Tuhan kepada orang lain Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk hari ini karena kami dipilih Tuhan sebagai imam Imamat yang rajani Dan kami punya kemampuan dari Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan Tentang damai sejahtera Tentang perkenanan Tuhan Tentang bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi orang lain Terima kasih Bapak Matrikan firman Tuhan dalam hidup kami Dan mampukan kami sebagai imam Untuk selalu menyampaikan berkat Tuhan kepada banyak orang Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa